Jadi hari ini kita mendatangi Kompolnas untuk menyampaikan surat perlindungan hukum yaitu terkait kasus klien kita yang merupakan investor dari Jepang bernama perusahaan Mizuho, uangnya diduga digelapkan atau diduga juga ada unsur kemalsuan di dalamnya sehingga uangnya yang diinvestasikan kepada The Ducking Group The Ducking Group, senilai 15,7 US itu perkara ini sudah kita laporkan di Polda Metro Jaya sudah ditangani oleh Subdit Kamnek ketika itu Polda Metro Jaya sudah menemukan dua alat bukti sebenarnya waktu itu dan para pengurus dari The Ducking Group sudah diatakan tersangka kemudian perkara berlanjut ke kejaksaan dan sampai ke pengadilan oleh pengadilan oleh hakim dilepaskan dari surat perhukum atau dibebaskan setelah kita telisip ternyata ada dua alat bukti nih yang pada saat di kepolisian dijadikan dua alat bukti salah satunya adalah ada dugaan pemalsuan akta dan kemudian ada juga aliran-aliran dana yang uang itu memang dibelanjakan untuk rumah salah satu teman dari pengurus dan D Ducking Group saat itu cuma oleh hakim ini dipertimbangkan dua alat bukti ini kemudian proses kasasi di mahkamah agung oleh hakim agung pun yang meriksa dibebaskan pula dinyatakan lepas dari bukti hukum dua alat bukti itu lagi-lagi tidak dipertimbangkan sehingga kita laporkan ke komisi judicial kita juga berduga ada dugaan suap makanya kita sudah laporkan ke KPK juga nah, kaitannya dengan kompolnas ini setelah dinyatakan bebas oleh mahkamah agung para penyidik ini dilaporkan oleh yang dulu menjadi tersangka oleh pengurus D Ducking nah, kita mau menyampaikan kepada kompolnas bahwa kita ini mendukung langkah Polda Metro Jaya ketika itu penyidik sudah betul sudah profesional ya penyidik sudah profesional sudah menyatakan orang-orang ini tersangka dahulu berdasar dolar bukti bahkan sekarang kita laporkan lagi para pengurus D Ducking ya kita mohon di laporan baru kita ini mulai dari Polda Metro Jaya nanti juga kemudian dari komisi kejaksaan dari kejaksaan kemudian dari komisi judicial dan KPK nanti pada persidangan supaya memantau kasus ini yang baru ini ya supaya nggak ada ya kita tahu lah bagaimana permainan di dalam itu kita menduga juga hakim kok aneh di kudusan pertama tidak memasukkan dua alat bukti Pak Jopowi sudah memberikan statement bahwa penegak hukum para stakeholder penerakan hukum di Indonesia supaya memberikan pelindungan kepada investor asing kalau kemudian ada investor asing masukkan uangnya ke Indonesia kemudian raid ya orang nggak ada yang berani buat investasi gitu makanya kita minta mulai dari awal kita laporan baru ini Kompolnas benar-benar memantau jangan kasih sedikit ruang kepada orang-orang yang kalau boleh saya kategorikan disini adalah para pemain ya para pemain pengemplang investor asing jangan belikan ruang kepada mereka kalau memang di laporan baru kita ini ternyata ada delik baru ada unsur baru segera tangkap ya segera diadili dan ditahan bak buat kamu boleh tahu boleh flashback ini kasusnya kapan dan diputuskan oleh hakim pas tahun berapa nah untuk kasus yang sudah berjalan itu untuk apa namanya di pengadilan negeri itu tahun 2002 2022 nah di mahkamah agung pun sama ya makanya kalau domen kepada hakim itu saya kira saya kira itu domen sebenarnya domen komisi udisial cuman kita perlu menggaris bawahi ini kompol nas terhadap perkara perkara yang diperiksa di kepolisian bahwa penyidik sudah sangat profesional sudah betul gitu ini yang gak betul nih yang ada kita duga ada permainan ini justru di lembaga peradilannya yang mau dilaporkan ada berapa orang kita sebenarnya kita di kompol nas ini bukan mau mengadukan mau memberikan perlindungan hukum dan meminta memonitor perkara kita di Molda Metro Jaya agar dimonitor apalagi perkara yang baru kita ini ya ada pengurus didati yang kita laporkan itu ada sekitar 5 orang para pengurus itu para pengurus megang saham semuanya sekarang masih menjawabat atau gimana nah kalau sekarang saya tidak tahu apakah sekarang masih menjawab atau tidak yang pasti pada saat menatangani perjanjian investasi dengan klien kita PT. Mizuho perusahaan Jepang ya itu itu adalah orang-orang yang sekarang kita laporkan salah satunya adalah ITEK Bahtiar namanya bang pria pengadunan hari ini ada kekhawatiran kesudangan bang ya kenapa ada kekhawatirannya ya kita sudah menduga kalau kalau hakim sudah dis kita sebenarnya menghormati putusan putusan pengadilan ini kalau bahasanya Prof. Mahfud kita tidak dapat menghindari putusan ini ya walaupun kita nilai di dalam ini ada beberapa aspek kok alat-alat bukti yang sangat menentukan ini gak di pertimbangkan oleh hakim ini sama persis seperti kasus Indosurya ya orang kerugian triliunan faktanya para nasabah uangnya gak kembali kemudian dia belaskan gitu nah sama dengan klien kita nih PT. Mizuho dia udah investasikan uangnya 15,7 7 juta US ya kemudian katanya The Daking Mo IPO sudah IPO saham tinggal kalau gak salah tinggal 6% terus uang klien kita lenyap begitu aja gitu ini kan jahat saya kira tadi respon dari Menko Polhukam gak doang kepertimbangkan dari dari Menko Polhukam karena kita baru mengajukannya dengan hukum kita minta audiens juga dengan Menko Polhukam Progmafud supaya sama seperti kasus Rafael kiral kemudian dipanggil KPK kemudian ditemukan lah direkeninya bla 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 sampai ke Menko juga terbawa-bawa kasus Indosurya sampai dieksaminasi Menko Polhukam memberikan statement nah kita juga mau menyampaikan pada Menko Polhukam bahwa ada satu lagi kasus investasi asing ini yang memang harus dimonitor kalau enggak habis di investasi kita semua orang dari luar investasi uang dikeplang orang jadi gak percaya dengan Indonesia itu yang saya mau sampaikan kepada Menko Polhukam agar supaya bersuara juga disini terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton